Jangan TV Online Ribuan warga DKI Jakarta dan Habaib serta tokoh masyarakat yang datang dari berbagai daerah bersama sejumlah lintas organisasi masyarakat menghadiri acara silaturahmi dan kompresi pers purna tugas Gubernur Anies Baswedan yang digelar bertempat restoran Raden Bahari, Jalan Warung Buncit, Jakarta Selatan pada minggu siang. Acara silaturahmi dan kompresi pers purna tugas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dipimpin langsung oleh Habib Umar Al-Habib yang bertujuan melaksanakan syukuran atas Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta yang telah menjalankan tugasnya sebagai seorang Gubernur selama lima tahun dalam mengayomi masyarakat dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang agama, suku, ras, dan serta golongan. Selain itu, Juju Purwantoro sebagai advokat yang ikut menghadiri acara juga menyampaikan rasa syukur atas kepemimpinan lima tahun Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dengan berakhirnya masa bakti Gubernur DKI Jakarta 15 Oktober tahun 2022 nanti, Juju Purwantoro juga menjelaskan untuk 16 Oktober yang akan datang akan kembali melakukan acara ucapan syukur di kantor wali kota DKI Jakarta yang akan dihadiri dari berbagai lapisan masyarakat dalam menyambut Anies Baswedan di akhir masa jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan sukses atas perubahan yang dicapai selama lima tahun. Segaligus menyampaikan bahwa Anies Baswedan akan menjadi salah satu calon kandidat presiden untuk tahun 2024 nanti. Saya advokat Juju Purwantoro. Saya tadi membacakan persenis di mana hujan utamanya pentingnya adalah bulan depan Oktober 2022, itu Pak Anies tanggal 15 Oktober, selesai masa jabatan-jumatnya. Oleh caranya, momen ini atau acara ini, anak-anak akan mengucapkan sasukur keadaan, bahwa beliau sampai setiap bulan depan telah bisa menyaksikan tugas dan kewajibannya. Bagi itu, kami, jika tidak ada arah minta atau dengan izin atau suara kuat Allah, beliau bisa menjadi salah satu kandidat presiden 2024 nanti. Tentu harapannya adalah sesuatu yang konstitusi yang ada, beliau harus diusung oleh salah satu atau salah dua para-partai politik yang ada bersama konstitusi. Untuk tanggal 16 nanti, apa yang paling fokus utama dilakukan di situ, Bid? Ya. Mungkin ada sasaran apa atau seperti apa? Tidak-tidaknya ada rasa suku dari rapisan masyarakat, yang mana masyarakat nanti akan menyambut beliau, karena telah mengakhiri masa jabatan dengan alhamdulillah, dengan sukses, lancar, yang kita sewarga DKI Jakarta beruntung syukuri terhadap kepemimpinan beliau di Jakarta yang selama lima tahun telah banyak perubahan dan perbaikan dan pembangunan di kota ini yang mungkin tidak atau belum dilakukan oleh Gulu Negeri sebelumnya. Jadi kami, wakil warga warga Jakarta, sangat bersyukur terhadap kesuksesan beliau selama lima tahun terakhir. Baik, harapan terakhir, Bid? Nanti untuk tanggal 16 seperti apa? Ya, tanggal 16, kami adalah bagian dari ormas, ada sekitar 50 ormas, yang nanti juga akan menyambut beliau ke masa akhir jabatannya, tentu akan bergabung dengan kelompok elemen masyarakat lain untuk paling tidak merayakan syukur keharian Allah SWT dengan berbagai cara, bisa dengan seni, bisa dengan tarhilan, bisa dengan arak-arrak pengarak nanti dari kembali kota di KJK. Dari Warung Buncit, Jakarta Selatan, Parlin Sregar, Jangka TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.